Intro Kita pastinya telah mengenal pasukan Romawi yang terkenal kuat dan menguasai Eropa berkat kedisiplinan serta kemampuan organisasionalnya yang hebat pada masa itu. Atau kesatria Normandia yang tersohor sebagai petarung yang ulung dan pasukan kavalerinya yang membuat mereka menguasai Inggris, Afrika Utara hingga Sicilia. Kini yang akan kita bahas adalah pasukan Swiss yang dulu terkenal ketangguhannya dan pernah ditakuti di Eropa di masanya. Mari kita bahas betapa hebatnya pasukan ini sambil rebahan atau mojok di sudut kamar. Sumber video ini berasal dari majalah Medieval Warfare volume 10 issue ke-6 edisi bulan Februari dan Maret 2021. Judul artikalnya ialah Europe's Most Powerful Force, The Swiss and the Mercenaries. Wilayah yang kini adalah Swiss sejatinya adalah sebuah daerah bergunung-gunung yang berpopulasi sedikit dengan kehidupan yang amat keras, miskin dan menggantungkan hidupnya pada bertani. Pada tahun 1291, tiga wilayah atau kanton yaitu Uri, Swiss, dan Unterwald lantas membentuk suatu aliansi bernama Konfederasi Swiss Lama. Alasan mereka menggabungkan diri adalah untuk menghadapi ancaman Austria yang saat itu dikuasai oleh dinasti Habsburg. Mereka mengembangkan sistem militer mereka sendiri. Laki-laki lajang wajib untuk masuk militer, sedangkan yang sudah berumur atau menikah ditempatkan sebagai pasukan cadangan. Kedisiplinan sangat diprioritaskan. Hasilnya adalah saat, secara mengejutkan, Konfederasi ini mampu mengalahkan Austria di Morgarten dan Sempah pada tahun 1315 dan 1383. Salah satu ciri khas dan keunggulan mereka adalah kemahirannya dalam menggunakan halberd, yaitu tombak sekaligus kapak yang panjangnya mencapai 2,5 meter. Kehebatan orang Swiss mulai terdengar ke seluruh Eropa. Kerajaan-kerajaan lain tak ragu untuk mempekerjakan mereka sebagai tentara bayaran. Dan Perancis menjadi negara atau kerajaan pertama yang mengakui Konfederasi Swiss ini. Sekalipun mereka juga kerap berasih tegang, dan lucunya, Perancis juga sering menyewa tentara bayaran dari Swiss. Orang Austria dan Italia mengakui kemahiran, kecerdikan, sekaligus keganasan mereka di medan perang. Sampai-sampai orang-orang Swiss ini mereka juluki sebagai Montani Bestiale atau orang-orang gunung yang brutal. Berkat sejumlah keberhasilannya, Konfederasi terus berkembang, dari 3 kantor menjadi 8 kantor pada tahun 1353, dan luasnya pun bertambah berkali-kali lipat. Mereka tak gentar sama sekali, walaupun musuh berjumlah lebih banyak. Kedisiplinan, kekompakan, dan keterampilan berperangnya selalu memampukannya untuk menang. Namun, masa bulan madu ketangguhan Serdadu Swiss ini berakhir di tangan Perancis, tepatnya pada pertempuran Marignano pada September 1515. Setelah pertempuran di Novara pada tahun 1513 dan pertempuran lainnya di tanah Italia, banyak perubahan yang terjadi. Taktik militer terus berkembang. Pasukan Perancis menggabungkan unsur kavaleri, arkebusier atau penembak, infanteri serta artileri berat yang tak bisa diimbangi oleh orang-orang Swiss. Sekalipun mereka melawan dengan Spartan, kedatangan bala bantuan Perancis dari Venesia makin menutup peluang Swiss untuk menang di pertempuran Marignano. Tak tanggung-tanggung, 10.000 orang Swiss tewas dalam pertempuran ini. Jumlah yang teramat banyak bagi konfederasi kecil tersebut. Kekalahan ini amat memukul konfederasi. Dan sejak saat itu, ambisi ekspansi mereka hilang seketika, sekalipun tetap memasok tentara bayaran ke banyak kerajaan Eropa. Dan sejak Marignano juga lah, Swiss mulai menerapkan prinsip netralitas yang terus terjaga hingga sekarang. Dan sebagai pengakuan atas kehebatan orang Swiss, Paus mulai mempekerjakan Swiss Guard sebagai pengawal pribadinya sejak tahun 1509 sampai sekarang. Terima kasih telah menonton!